Saudara kita awali informasi pertama dari Kota Malang. Komisi Pemberatasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan korupsi dan alokasi khusus pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011. Total penyidik memeriksa 15 saksi yang berasal dari unsur pemerintahan serta swasta. Pemeriksaan berlangsung di Aula Rupatama, Polres, Malang Kota sejak selasa pagi. Belasan saksi ini masih diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dan alokasi khusus pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011. Dari 15 saksi yang berasal dari unsur pemerintahan dan swasta, terdapat pula sekretaris pribadi dan ajudan Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Oktober lalu. Salah satu saksi, Zaini Ilyas, yang merupakan pengusaha serta kontraktor, menuturkan bahwa pertanyaan yang dilontarkan penyidik masih berupa dugaan aliran dana sebesar 8,8 miliar rupiah terkait proyek yang dimenangkan oleh CV-nya. Terkait kasus DAK masih begitu? Ada berapa pertanyaan tadi Pak? Ada berapa pertanyaan? Ya ada pertanyaan cuma aliran dana. Aliran dana yang mana Pak? Aliran dana DAK 2009 itu ya? 2011. Tidak ada aliran dana yang lain? Tanti-tanti. Sebelumnya KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan korupsi dan alokasi khusus pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011. Ketiga tersangka tersebut adalah Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna serta Ali Murtopo dan Eri Armando Tala dari pihak swasta. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.